Inilah Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat, pemirsa gempa bumi dengan magnitudo yang telah direvisi oleh BMKG dari 6,9 menjadi 6,8 skala Richter. Terjadi di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Gempa ini terjadi pukul 18.40 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 10 km. Nah, lokasi terdekat dari pusat gempa berada di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah dengan jarak 85 km barat daya dengan kedalaman 10 km. Gempa dengan magnitudo 6,8 skala Richter ini terjadi pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmatriono menyatakan telah merevisi waspada tsunami menjadi status tsunami dinyatakan diakhiri. Sekali lagi, gempa ini, status tsunami-nya telah diakhiri oleh BMKG. Namun, gempa susulan juga terjadi. Nah, salah satunya pada pukul 19.12 waktu Indonesia Barat di mana kekuatan gempa menurun menjadi 5,2 skala Richter. Warga Banggai Kepulauan berupaya melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, video amatir milik warga di Lewuk, Sulawesi Tengah menunjukkan kepanikan warga, terlihat para, maksud kami, warga tengah berupaya mengevakuasi diri, meninggalkan rumah mereka menuju tempat yang lebih aman. Terlihat pula sejumlah warga yang menenangkan warga lainnya agar tidak panik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!